Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton! Tapi dapet feeling nya tuh kayak gimana? Lebih kayak ngerasa seperti Eminem atau seperti Young Lex? Naruto sih Lain ya? Mungkin gitu? Tapi bener itu pertama kali di Bleach? Iya itu pertama kali, soalnya seumur hidup sih emang Jadi memang Shooter darahnya Michael Dowse Sebelumnya saya mau ceritain Sebelum saya dapet proyek ini Kita dapet Tawaran dari 20 Fox Centuries Dan langsung shooter darahnya Kita mau video call Kita ngobrol lewat video call Dan dia mau memberikan karakter lumayan Unik katanya buat saya Yes Dan dipercaya juga sebagai action choreographer Dan kita bikin disini di Indo Oh Langsung kita bawa video boardnya segala macem Kita bikin sedikit video board Untuk panduan untuk adegan fightingnya Kita kasih Shooter darahnya suka Dan kita ketemuan sama si Dave Dave nya juga suka Langsung dia mau lihat karakternya saya sebagai main villainnya disini Yes Oke Iko Pokoknya saya lihat ada beberapa karakter peran kamu di film Memang beda karakternya Cuma saya mau pengen total rubah Dirubah semua Dari segi penampilan dia bilang Oh betul Dia bilang boleh gak saya chat rambut kamu Untuknya Bukan di pirang tapi di orange Oke sebentar saya tanya dulu ke manajer saya Abang Lai, Ricky Sihaan Soalnya saya ada kontrak dengan brand Shampo Ternyata Alhamdulillah dia izin sama pihak brand Gak masalah Lakuin Ya udah Kita lakuin Dikerjain lah Di eksekusi Di bleaching Kurang lebih 2 kali di bleaching Sampai putih ya Sampai putih banget Pertama kurang lebih 2 jam Sampai kering Dikramas lagi Sampai putih lagi Di bleaching lagi Setengahnya itu jangan sampai luntur Pas lagi pada keadaan shooting Langsung di warnain Itu pas setelah semua di bleaching di warnain Lumayan kebal tuh kepala gitu Oke ini begini caranya di warnain rambut ya Udah Pas sehari Sebelumnya Shooting Kita ada latihan Momen latihan Terus kita shooting Sehari 2-3 hari Ada sedikit migren Pala Serius? Dari sebelah kanan Semua tuh sakit Jadi kalo misalkan dia sentuh rambut Paling sedikit Ujuk Sakit minta ampun Sebelah kiri gak apa-apa gitu Oke Makin lama 2-3 hari Seminggu Wah ini kayaknya gak sehat nih Saya sampe beli painkiller disana Serius? Beli painkiller Jadi istilahnya Ketergantungan setiap hari Wah minum Sakit minum Ilang Oke Pas lagi shooting ilang Udah Hampir sore Udah mulai berasa lagi tuh Sakitnya Udah Udah selesai Besokan lagi Mungkin menurut saya Agak sedikit ilang gitu kan Masih masih sakit lagi Oh Saya lumayan 5 hari Itu minum painkiller gitu kan Jadi kayaknya gak sehat Saya bilang sama produksi Saya minta izin Untuk dokter Ke dokter lah Akhirnya saya Konsultasi Dokternya bilang juga Ini pengalaman saya punya pasien Seperti ini Jadi dia itu iritasi sama kulit kepalanya Ada saraknya kena Langsung di eksekusi JUSS Oh gitu Sedangkan saya tuh lumayan Fobia untuk Janum suntik Bukan lumayan Tapi emang saya takut sih Ngeri ya Ngeri banget gitu Berarti bisa dibilang untuk film Stuber ini Salah satu kesulitan Yang di alami sama Iko Wais Lebih ke untuk Ganti warna rambut itu juga ya Iya betul Dibanding actionnya sendiri Dibanding actionnya Oke Nah kalo ngomongnya soal actionnya Kira-kira nih Di dunia nyata Kalo misalnya seorang Iko Wais Dengan Silatnya yang udah jago banget gitu ya Bisa ga ngelawan seorang Dave Bautista Di dunia nyata Dengan menggunakan silat bisa alami Itu Tergantung balik lagi kalo buat masalah kita Bener fighting sama orang Eee Saya Pernah di Bukan di adu sih Ini mental ya mbak Oke Mental sama orang tua Sama guru besar saya Almarhum Haji Ahmad Benawar Belajar Memang belajar silat Sama kakek saya pribadi Jadi Memang turun-temurun Bila diri ini Sama Haji Ateng Abdurrahim Ateng Abdurrahim Eee Dia bilang Kalo misalkan Udah belajar silat Eee Kalo udah belajar silat Ya kenapa kalo buat tidur aja Coba dong Dibilang kaya gitu kan Kalo orang Betawi seperti itu mbak Jadi Istilahnya kalo Pada zamannya ya Pada zamannya Jadi kalo dibilang Jangan takut sama orang Kecuali sama dibilang Ada empat Sama Tuhan Eee Satu Tuhan Kedua orang tua Guru Dan satu jujur Dibilang gitu Jadi apapun bentuknya Kalo misalkan udah waktunya menang Menang Oke Iban lawannya adalah Dave Bautista Di dunia nyata Ataupun dunia perfilman Bisa lewat lah ya Sampai saya dibilang seperti ini Kalo ada orang megang golok Megang golok megang pistol Eee Jangan takut Eee Blanton tuh ada empat unsur lagi Apa lagi tuh? Satu Oke Blanton tuh bisa gunainya Oke betul Kedua Gunain bisa gunain Blanton tuh bisa mainin Bisa pena Oke Kena Blanton tuh mempan Mempan Belum tentu mati Itu banyak proses Jadi mental Mental yang diberikan sama guru Itu lumayan cukup Wow Oke Oke Mbah selah mati segala macem Itu kalo udah umur sih umur Itu aja Oke Berarti bisa dibilang Untuk film dan dunia nyata Sekali lagi kalo misalnya sudah mengasai silat Aman-aman aja kayaknya ya Pede Pede aja Oke lanjut Ehm Adegan yang paling challenging Di film stuber Di film stuber Di film stuber Ada satu adegan di dalam ruangan Di apartemen saya fighting sama si Dave Oke Oke Itu kan lumayan sempit Iya Ruangannya pasti ada beberapa proses Masuk ke dalam ruangan Dave putista bukan kecil orangnya mbak Gede banget ya Lumayan wide Satu pintu aja tuh buat dia doang gitu Hahaha Jadi pas adegan fighting Saya kan ga hanya ber Apa Beradegan sama Dave saja Jadi disitu kan ada operator kamera Iya Ada fokus Ada boomer segala macem Jadi Bagaimana caranya Saya pas lagi dibanting sama dia Saya harus berreaksi Seminim mungkin Dalam arti minim mungkin Saya harus Apa ya Bisa Satu gerakan sama dia gitu Jadi ga keluar dari frame Kalo keluar dari frame Pasti otomatis kita di take lagi ulang Iya ulang Soalnya ada lumayan panjang Ada lumayan shot panjang Buat saya bodo sama Dave Kalo ulang-ulang lagi Pasti akan capek gitu Oke Jadi Pas lagi adegan sempit sesepit itu Tapi kolornya tetep kompleks Seperti itu Ah cool Berarti lebih ke menyesuaikan Untuk framingnya ya Iya betul Oke Tapi kan di adegan itu ya Ada yang Iko jatuh dari Lantai berapa gitu Terus kayak you seems oke gitu Kayak Wow dia ga patah tulang Ga mati ga kenapa-napa ya Saya kan kucing Nyawa sembilan Oh baik Ya adegan itu pake stunman Atau sendiri Ada beberapa Kita Menggunakan Safety Oke Jadi apapun Karena kan saya juga Mengkoreakan sendiri Jadi buat apa Kita udah koreakan sendiri Tapi orang lain yang menggerakan gitu kan Keren Kita harus tepuk tangan buat Iko Wais Siapapun yang ada disini Oke Memang disitu ada peran yang harus digantikan Karena memang kebutuhan gambar Oke Baik Terakhir nih ya Iko Wais Dunia persilatan udah hatam banget Apakah untuk bersilat lidah Bisa juga Kagak Nah ini 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 ya Jadi ini challenge nya ya Oh my god Jadi challenge nya adalah Iko Wais harus melengkapi kalimat ini Sebenernya kalimat ini adalah pantun Harus secara cepat Oke Oke ya Siap ya Siap ya Nasi uduk Ikan tongkol Sambil duduk megang Botol Aaaaaaah Haduh Tampaknya nih sudah prepare ya Oh kalau gitu Iko terimakasih banyak Pas dulu Pas apa Haduh seru Mungkin boleh terakhir satu lagi Ajak teman seru CGV untuk nonton film stuber Halo Saya Iko Wais Jangan lupa nonton stuber Tanggal 24 Juli Di CGV Bawa teman-teman terdekat Dan keluarga Nonton berulang-ulang kalian Terimakasih banyak Terimakasih banyak Terimakasih banyak Oh yeah